Terima kasih atas nama Haji Rusman Ali sebagai Bupati Kuburaya Masa Bakti 2025-2030 berpasangan dengan Saudara Haji Muhammad Fahri. Bersama rombongan tim dan relawannya, calon Bupati Kuburaya Rusman Ali ahad siang 4 Agustus 2024 kemarin mendatangi Sekretariat DPW Partai Nasdem Kalbar dipontianak untuk menerima langsung surat rekomendasi dari Partai Nasdem kepada dirinya selaku calon Bupati yang berpasangan dengan Muhammad Fahri sebagai calon wakilnya. Dengan berkoalisinya Partai Nasdem dan Gerindra di Pilkada Kuburaya untuk mengusungnya, calon Bupati Kuburaya Rusman Ali pun meyakini jika terpilih, maka dirinya dan Fahri akan dapat mencari banyak dukungan kucuran anggaran APBN Pusat untuk membangun kuburaya. Dengan pengalaman-pengalaman itu, insya Allah saya bisa berkomunikasi di Jakarta untuk mendapatkan buang karena ada teman-teman saya, apalagi karena Pak Sari wakil, saya itu anggota yang bisa, apa di wakil? Itu sedikit, saya gini, dulu saya ditunjuk sebagai pimpinan kebisimpat. Muhammad Fahri, sosok calon wakil Bupati yang dipilih oleh Rusman Ali, untuk mendampinginya ini merupakan kader Partai Nasdem dan seorang pengusaha pengembang properti di Kalbara. Berbekal pengalaman dalam bidang usahanya tersebut, Fahri yakin bakal dapat membangun kuburaya lebih baik dari saat ini. Saya memang profesinya sebagai pengembang perumahan bersubsidi, lebih kurang 15 tahun, ya Alhamdulillah. Di selama 15 tahun saya menjalankan usaha, 10 tahun terakhir saya berkena apresiasi dari perbankan dan pemerintah sebagai kategori pengembang terbanyak dan terbaik. Jadi dalam pelayanan tersebut dan memberikan pengalaman membangun daerah kawasan dan membuka lapangan pekerjaan, inilah yang akan saya bangga ke depannya terkadang saya ada di pemerintah Kabupaten Kuburaya. Ketua DPW Partai Nasdem Kalbar, Syarif Abdullah Al-Kadri, selesai menyerahkan SK rekomendasi pasangan Rusman Ali Muhammad Fahri dalam sambutannya mewajibkan seluruh pengurus, simpatisan, dan kader Partai Nasdem yang ada di kuburaya untuk bergerak, memenangkan pasangan ini. Dengan gerakan yang masif, santun, dan penuh gagasan, Syarif yakin pasangan ini dapat merangkul suara lebih banyak sehingga dapat memenangkan pilkada di kuburaya. Kemudian DPW Provinsi, ada dua kita. Pak Sayyid Amin dengan Bu Hadija. Tolong tim-timnya digerakkan ke Masih Ibu. Amin. Saya ada pemimpin dengan Jirusman, insya Allah saya akan berhubung. Kalau ada sembilan kursi di kuburaya, Ini kan buat orang berpengarangan partai yang kalah presidennya, sorry. Tapi menang partai.